Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel RH Mantingan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada rekan-rekan semuanya khususnya buat rekan-rekan honorer pada kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan perbaikan hasil validasi verbal ijasa yang kita lakukan kemarin mungkin di antara rekan-rekan saat melakukan verbal atau verifikasi dan validasi masih terdapat kekeliruan program studi dan lain-lain dan ternyata sudah atau kita sudah terlanjur mengirim atau menyimpan data tersebut tetapi jangan khawatir rekan-rekan semuanya karena hasil verifikasi tersebut masih bisa diedit atau masih bisa dibetulkan kalau terjadi kesalahan untuk mengeditnya kita perlu login ke info GTK lagi seperti kemarin menggunakan email dan passwordnya akun PTK kita dan juga memasukkan kode capcah tersebut lalu kita klik tombol login lalu kita klik tombol login disini sudah masuk ke laman info GTK untuk melakukan pembenaan terkait verbal ijasa kemarin langkah yang kita lakukan adalah kita geser ke bawah kita cari pada riwayat pendidikan formal ini kita geser ke bawah lagi ke riwayat pendidikan formalnya nah ini riwayat pendidikan formal disini pada tombol yang berwarna kuning yaitu ada perbaikan hasil validasi untuk memperbaiki kita tinggal klik tombol perbaikan hasil validasi tersebut maka kita akan diarahkan ke verbal ijasa yang kemarin ini sangat penting karena terkait dengan pendaftaran P3K jadi kalau masih terjadi kekeluluran kita harus segera membenahi data tersebut nah ini disini kalau ingin membenahi kita ketikkan ulang lagi nama perguruan tingginya disini kalau universitas langsung saja kita ketikkan universitas maka disitu nanti akan muncul nama-nama universitas yang ada di Indonesia kita tinggal ketikkan kata kuncinya lalu kita cari nama universitas atau perguruan tinggi dimana kita kuliah kemarin disini perguruan tingginya adalah universitas terbuka lalu kita pilih untuk program program studi ini disesuaikan kalau masih keliru kemarin bisa kita ubah disini kita ketikkan karena saya S1 BGSD maka kita cari pendidikan guru sekolah dasar S1 setelah ketemu kita pilih lalu kita masukkan name atau nomor induk mahasiswa kita buat rekan-rekan saat melakukan verbal ini diusahakan sinyal internetnya harus kuat atau stabil ini kita tuliskan nomor induk mahasiswa kita setelah itu kita klik tombol cek maka akan terjadi proses loading nah ini sudah muncul ada name nama nomor ijasa nama perguruan tinggi dan juga program studinya kalau data ini sudah benar maka kita tinggal klik tombol simpan kalau masih keliru kita jangan terburu-buru menyimpan data tersebut kita harus membenahi kalau ada kekeliruannya misalnya name-nya belum terdaftar atau nomor ijasa keliru kita bisa menghubungi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijasa kita tersebut dan segera melaporkan ke pangkalan data dikti atau pendidikan tinggi demikianlah cara mengedit hasil verbal ijasa atau program studi ijasa yang akan kita gunakan untuk pendaftaran P3K buat rekan-rekan terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini sampai selesai semoga bermanfaat buat kita semuanya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati